Ya, ini adalah rapat terbatas yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan alat kelingkatan, seklis, sekretaris MRP, dan stafah. Dalam rangka kita satu ke persepsi pemikiran kita terkait dengan melihat situasi global yang terjadi di Papua, terutama meningkapi giat-giat yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk evaluasi ekonomi khusus, kemudian lakukan perubahan ke-2 undang-undang ke-21 tahun 2001, di mana perubahan ke-2 ini pemerintah pusat hanya membicarakan dua pasal, yaitu pasal 34 terkait dengan 2 persen, kemudian yang berikut itu pasal 76 terkait dengan masalah pemekaran, di mana ya usulan perubahan ke-2 ini menyadakan kewedangan gubernur MRP dan DPRP sesuai dengan pasal 76 itu. Sehingga kami merasa rakyat Papua atau MRP dirugikan. Dan itu saya pikir pelanggaran hak orang asli Papua sebenarnya sebagai warga negara, sehingganya hari ini kita satukan resepi untuk segera menyiapkan dokumen atau keputusan Majelis Raya Papua, di mana sesungguhnya kita menolak, menolak rancangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan perubahan ini. Sehingga sikap kita itu akan disiapkan. Tadi kami sudah mendapatkan saran pendapat dari pimpinan Pogja, mewakili masyarakat dari 5 wilayah adat untuk meninggapi di mana pemerintah pusat setiap pihak, menyiadakan kewedangan gubernur DPRP dan MRP, kemudian undang-undang ini didorong sesuai dengan kehidupan Jakarta. Sehingga ini perlu kita MRP dengan satu sikap. Dalam hal ini sikapnya sikap menolak, karena tidak ada keterlibatan rakyat Papua sebagai yang akan menikmati undang-undang perubahan itu sendiri.